Gadis 17 tahun DND disetubuhi dalam mobil oleh pria berstatus residivis. Poskupang.com, seorang gadis berusia 17 tahun berinisial PWNS disetubuhi seorang pria yang merupakan residivis. Kasus pencurian berinisial ASD, 40 tahun. Tersangka melakukan persetubuhan sebanyak 4 kali di sejumlah tempat yang berbeda. Kasat Reskrim Polres ND, itu kadiaman SH mengatakan bahwa, kasus persetubuhan tersebut bermula ketika pada, Kamis 10 Januari 2023 sekira pukul 23.30 Wita, tersangka mengajak korban yang merupakan pacarnya sendiri, untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam mobil miliknya. Selang dua hari kemudian, tepatnya pada tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 23.30 Wita, tersangka kembali melakukan hubungan badan dengan korban di dalam mobil yang sama sebanyak 2 kali. Terakhir tersangka melakukan hubungan badan dengan korban pada tanggal 13 Januari 2023 di sebuah kos di Jalan Woloare, Kelurahan Onekore, Kecamatan ND Tengah, Kabupaten ND, ungkapnya. Selain melakukan persetubuhan, ungkap kadiaman, tersangka yang merupakan seorang residivis. Kasus pencurian juga melakukan tindakan penganiayaan terhadap korban yang masih di bawah umur. Pelaku memukul korban di Jalan Jurusan ND Bajawa tepatnya pinggir Jalan Cabang Watu City, Kecamatan ND Utara pada tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 16 Wita. Saat itu, tersangka menampar pipi korban sebanyak 2 kali. Tersangka juga memukul korban di bagian paha kiri dan kanan, dan di bagian tangan kiri dan kanan, serta pada bagian punggung secara berulang kali menggunakan kayu. Akibat dari penganiayaan dari tersangka korban mengalami memar di sekujur tubuh, ujarnya. Dijelaskannya, setelah melakukan aksinya, tersangka melarikan diri. Ia melarikan diri selama 18 hari sejak laporan dibuat oleh keluarga pada tanggal 14 Januari 2023. Tersangka mengaku bahwa ia melakukan hubungan badan layaknya suami-istri dengan korban hanya untuk memenuhi nafsu birahinya, ungkapnya. Atas perbuatannya, tegas kadiaman, tersangka diancam dengan pasal 81 ayat 1 dan ayat 2. Serta pasal 80 ayat 80 U nomor 17 tahun 2016, tentang penetapan perpu nomor 1 tahun 2016. Tentang perubahan kedua atas URI nomor 23 tahun 2002, tentang perlindungan anak Jopasal 76 D URI. Nomor 25 tahun 2014, tentang perubahan atas URI nomor 23 tahun 2002, tentang perlindungan anak Jopasal 64 ayat 1 KUHP. Ancaman hukuman kepada tersangka paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun penjara, tegasnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!